Taukah kalian, inilah setan yang ditugaskan mengganggu orang sholat. Khanzab adalah golongan setan yang bertugas mengganggu orang sholat. Setan ini bisa membuat seseorang tidak khusyuk ketika sholat, cenderung memikirkan banyak hal dan tidak merasakan kenikmatannya. Kisah tentang Khanzab pernah disebutkan dalam hadits nabi. Suatu hari Anas menyebutkan bahwa Usman bin Abi al-As datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, Wahai Rasulullah, ada setan yang menjadi penghalang antara aku dan salatku dan dia mengganggu bacaanku. Rasulullah pun bersabda itu adalah setan yang bernama Khanzab. Jika engkau merasakan kehadirannya, berlindunglah kepada Allah darinya. Kemudian terdengarlah ke samping kirimu sebanyak tiga kali. Usman bin Abi al-As berkata, selanjutnya aku melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi. Dan benar Allah mengusir setan itu dari diriku. Hadits riwayat muslim, Khanzab adalah setan yang ditugaskan untuk mengganggu orang sholat. Ia melaksanakan tugasnya ketika seorang muslim sedang memulai gerakan takbiratul ikhram dan mengakhiri gerakan salam. Tujuan utamanya yaitu membuat orang tidak khusyuk saat mengerjakan salat. Dia berusaha menjauhkan seorang hamba dari jalan lurus yang diarahkan oleh Allah. Terima kasih telah menonton!